suara mati atau terkadang dijuluki sebagai suara setan adalah suara-suara yang menjadi sesuatu yang menakutkan bagi para pemilik burung berkelas atau burung lomba tentu ada banyak pelomba yang menghindari suara-suara seperti itu tahun demi tahun berganti tetapi fenomena suara mati tidak berubah sedikitpun bahkan membuat kaum pelomba makin alergi jika mendengar suara burung kutilang pedasi suara ayam atau suara mati lainnya termasuk suara kucing suara perkutut dan sebagainya atau garis bawahi disini suara cerecetan kutilang tidak termasuk suara mati komponen suara mati pada kutilang adalah ketika burung kutilang berbunyi silung-silung yang bisa mengurangi poin bagi burung saat berlomba entah sejak kapan fenomena ini muncul yang pasti pantangan ini sudah berjalan cukup lama menyemburat dari mulut ke mulut dan sebenarnya belum diketahui secara jelas alasan yang mendasar ada yang mengatakan ini sudah menjadi konsensus juri-juri di masa lalu dan sebagian masih diamini juri-juri masa kini ada juga yang beranggapan bahwa burung yang secara tidak sengaja merekam suara-suara mati akan mempengaruhi kinerja burung atau menyebabkan variasi lagu lainnya terhenti begitu melakukan salah satu suara mati tersebut sehingga burung menjadi ngeden dengan lagu mati tersebut berikut beberapa jenis burung yang sangat pintar dan cepat sekali merekam suara mati anis kembang pandai menirukan suara kedasi murai batu mudah merekam suara anak ayam dan perkutut cucak hijau pintar menghafalkan suara kutilang dan kedasi kacer pandai menirukan suara kedasi tersebut mudah merekam suara kucing dan suara ayam beberapa pemilik burung burung lomba sangat menghindari burungnya memiliki suara yang disebut suara mati suara mati jadi pantangan burung lomba tetapi jika anda tidak menyukai suara mati ada beberapa cara untuk membuang atau menghilangkan suara mati yang terhancur terekam burung lomba maupun burung keliharan di rumah berikut ini beberapa cara yang bisa dilakukan memaster ulang burung dengan suara yang berjaya tembakan dengan penuh sekanan dan nada seperti cililin kapas tembak dan lainnya jangan dulu dimaster dengan suara yang mengalun karena justru akan mengawetkan suara mati yang terlanjur terekam menunggu hingga burung mabung kemudian memaster ulang dengan harapan burung akan melupakan suara mati tersebut mengapa harus menunggu burung mabung karena pada saat itu burung akan beristirahat total dan lebih banyak jam jadi kesempatan ini bisa digunakan untuk mencuci otak burung dengan tujuan meriset semua hasil pemasteran yang sudah dilakukan sebelumnya menjauhkan burung dari suara yang bisa memancingnya bersuara mati misalnya jika burung terlanjur merekam suara kedasi maka sangkal jangan digantung berdekat dengan burung yang bersuara mengalun karena akan membuat burung terpancing dan lebih sering mengeluarkan suara mati demikian beberapa informasi mengenai suara mati atau lagu mati yang masih menjadi fenomena dari dulu hingga sekarang akhir kata saya ucapkan terima kasih Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh